Intro Rohandi Yusuf terpilih sebagai Ketua Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara atau SPBUN yang baru DPKS Seidaun PTPN III periode tahun 2023-2028. Acara kegiatan pemilihan Ketua SPBUN ini dilaksanakan di Aula Kebun Seidaun di Desa Seidaun, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Selasa 13 Juni 2023. Usai acara pemilihan Ketua dilanjutkan dengan pelantikan dan pengukuhan Ketua SPBUN terpilih beserta pengurus. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Suroyo melaporkan. Kalian pasti dah tau lah kan, Medan itu salah satu surga dunia kuliner terenak di Indonesia. Makanannya dah pasti enak dan pengen nagih terus. Mulai dari duriannya, kuitiaunya, lontong malamnya, ada bulu meranti, ada juga teri nasi Medan. Bah, lengkap lah. Cerita lengkap, kita punya satu lagi yang paling lengkap. Cok, kalian install dulu, the new PLN Mobile. Semua urusan listrik lengkap di handphone kalian. Mau pasang baru, ubah daya, lapor gangguan, pasang internet, catat mandiri, sampai e-commerce pun ada di PLN Mobile. Udah, gak usah kalian lah pikir lagi. Download sekarang juga new PLN Mobile di Play Store ataupun App Store. Sekarang. Cocok kalian rasa. Terima kasih.